Intro Rumah toko atau ruko tempat usaha kelontong dan keperluan mayat seperti kain kafan dan kebutuhan Fardu Gifayah di Jalan Komodor Laut Yosudarso, km 13,5, nomor 39 lingkungan 5, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, terbakar pada hari Selasa Dinihari. Awaludin warga sekitar mengatakan kebakaran ruko milik Haji Arifin atau waksebah tersebut berasal dari lantai 3 yang bangunannya sebagian masih terbuat dari papan. Saksi yang semula sedang duduk-duduk bersama rekannya di sebuah warung simpang titipapan sempat terkejut dengan periswa kebakaran itu. Api yang diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik tersebut dengan cepat menghanguskan bangunan lama yang berada di bagian puncak dan membakar sebagian isi dagangan milik waksebah. Itu berasal dari lantai 3 dan kebetulan lantai 3 itu tidak permanen, berasal dari papan-papan. Kalau dikonfirmasi tadi, sepertinya poslet harus pendek yang membakar di api. Rumah yang dihuni 4 orang anggota keluarga tersebut, seorang diantaranya sedang dalam kondisi sakit dan berhasil dievakuasi oleh warga sekitar. Sejumlah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi yang berada di lingkungan 5 kelurahan titipapan Medan Deli, guna mengantisipasi api agar tidak menjalar keruko lainnya yang bersebelahan. Dalam periswa kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai jutaan rupiah. Akibat kebakaran tersebut, warga yang melintas antusias untuk melihat kejadian tersebut, sehingga jalan lintas Yosudraso mengalami sedikit kemacetan. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!